Intro Memasuki kondisi normal pasca pandemi COVID-19, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI menggelar acara halal-bihalal untuk menguatkan tali persaudaraan dan kekompakan anggota PIA. Mengundang Ustadz Abu Nida, Tausiyah bertajuk Sucikan Hati dan Kuatkan Silaturahmi berjalan lancar di Aula Masjid Baitur Rahman DPR RI. Ketua PIA DPR RI, Trihatmanti Utut Adianto, mengatakan acara ini merupakan halal-bihalal pertama yang diselenggarakan pasca pandemi COVID-19. Acara halal-bihalal menjadi momentum yang baik bagi seluruh pimpinan dan anggota PIA DPR RI untuk semakin mengencangkan tali siraturahmi, tali persaudaraan, dan kekompakan di antara sesama anggota PIA DPR RI. Trihatmanti mengungkapkan semakin kompak persaudaraan PIA, akan semakin banyak hal positif yang bisa dilakukan PIA DPR RI, khususnya terkait kegiatan sosial, baik bagi lingkungan sekitar DPR RI maupun masyarakat Indonesia. Tujuan dari alal-bihalal ini kita untuk bersilaturahmi dan mempererat persaudaraan anggota, persatuan istri anggota. Memang tujuannya dari ibu-ibu PIA itu untuk saling silaturahmi ya, ibu-ibu saling mempererat, walaupun bapak-bapaknya di sidang berbeda. Tapi kita tidak pernah membicarakan politik, jadi di sini kita saling buyuk, hanya itu. Setiap bulan, PIA DPR RI rutin mengadakan acara keagamaan. Dan saat ulang tahun DPR RI, di bulan Agustus, PIA mengadakan lomba-lomba dan kegiatan bakti sosial. Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan.